Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nusantara dunia peternakan entok seluruh Indonesia Pada minggu yang cerah kali ini Tentunya masih bersama saya di channel kandang entok Pada kesempatan kali ini Saya berkunjung ke salah satu peternak Yang ada di wilayah saya Kebetulan beliau sedang memberikan pakan untuk entok-entoknya Tapi pada video kali ini Saya akan menunjukkan hal yang mungkin belum pernah dilakukan oleh teman-teman semua Yang ada di kandangnya Tentunya hal unik ini perlu kita korek ya Untuk apa dan manfaatnya apa Langsung kemarin saya menanyakan Pada teman saya ini Yaitu pemberian salah satu pengasapan untuk area kandang Hal unik ini tentunya jarang dilakukan oleh teman-teman Pada kandang ternak teman-teman semua Pengasapan ini kata beliau sangat berguna sekali untuk kandangnya Tentunya untuk mengurangi tingkat suhu yang terlalu dingin pada malam hari Karena situasi di bulan Desember Sering hujan pada sore hari Selain memberikan kehangatan pada area kandang Kata beliau juga dengan adanya pengasapan seperti ini Hewan-hewan atau hama-hama yang mengganggu proses mengerami Yaitu yang biasa disebut merki ya Itu biasanya akan hilang dengan sendirinya Kalau kandangnya itu banyak asap Dan mungkin saya bisa membenarkan Karena saya lihat juga banyak dari peternak-peternak kambing pun Yang selalu melakukan proses pengasapan Cuma bedanya kalau peternak kambing itu Biasanya pengasapannya memakai sisa-sisa pakan atau suket ya Selain untuk membersihkan juga Berfungsi untuk menghilangkan nyamuk-nyamuk yang ada di kandang Kalau temanku ini Dia menggunakan yang namanya merang ya Atau dedak padi Yang diberikan sumbu pengapian di bawah Agar nantinya terbakar dengan sendirinya Dan kata beliau juga dengan adanya pengasapan ini Sisa dari pengasapan atau merang yang sudah terbakar Biasanya dipakai untuk menetralkan tanah yang ada di kandang Sehingga mengurangi timbulnya yang namanya bakteri Yang nantinya akan mengganggu kesehatan ternak kita Mungkin jarang sekali teman-teman Berfikir sejauh itu Tapi alangkah baiknya untuk mencoba dan mengaplikasikannya di kandang teman-teman semua Saya juga termotivasi pada beliau Karena berfikirnya itu relevan ya teman-teman Jadi tentunya juga bisa dikatakan masuk akal Karena situasi yang sering terjadi hujan Mengakibatkan suhu terlalu dingin pada malam hari Ya perlu adanya sistem pengasapan atau pembakaran pada area kandang Cuma tetap melakukan kehati-hatian ya Jangan sampai ada proses percikan api Yang nantinya akan membakar seluruh area kandang Dan ada hal yang unik Kata beliau ini Hasil proses pembakaran merang padi ini Itu sering dimakan oleh entok-entoknya Dan pola pikirnya itu Atau proses penelitiannya itu Entok yang sering memakan hasil merang ini Pola pergerakannya itu lebih lincah Atau makannya lebih lahap Kebanding entok-entok yang siklus Seharianya itu Tidak memakan merang Jadi ada poinnya katanya Apabila entok-entok sering makan hasil pembakaran merang ini Bisa menambah kesehatannya ya Atau menambah nafsu makannya Mungkin ada benarnya juga Karena Kata ilmuwan-ilmuwan yang ada di Dunia sana Di sasing di Google Salah satu penetral Bakteri yaitu Adanya pengurangan tingkat zat asam dan basah Tentunya dengan adanya merang ini Bisa mengurangi Tingkat keasaman Atau Mengurangi tingkat Asam dan basahnya ya teman-teman Nah jadi Poinnya Surpay kandang ini Saya mendapatkan Satu Ilmu lagi Dari teman saya ini Yang mungkin nantinya Perlu saya aplikasikan di kandang Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel saya Dan untuk teman-teman yang baru Menemukan channel saya Saya harap untuk meluangkan waktu untuk Tekan tombol Subscribe Like and comment Serta Saya doakan Selalu untuk teman-teman Diberikan kesehatan Selamatan Serta murah rezeki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati